Halo, selamat pagi semuanya. Ini adalah pertemuan pertama kita atau video pertama kita dalam mata pelajaran etika profesi. Baiklah, kita lanjut slide selanjutnya. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini, sektor industri jasa keuangan. Seperti yang kita ketahui, perusahaan jasa merupakan unit usaha kegiatannya yang memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan maksud meraih keuntungan. Akan tetapi, perusahaan jasa juga membutuhkan produk berwujud dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Misalnya, perusahaan angkutan menawarkan jasa transportasi kepada masyarakat untuk mendukung usahanya. Perusahaan membutuhkan sarana transportasi berupa mobil atau bus. Nah, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk konsumen. Nah, maka dari itu, industri jasa bisa disebut dengan menjual barang yang tidak berwujud. Karena yang ditawarkan oleh perusahaan jasa ini adalah berupa jasa, bukan berupa barang. Nah, di sini ada beberapa karakteristik jasa, yaitu jasa yang tidak berwujud, jasa heterogonitas, kemudian jasa tidak dapat dipisahkan, kemudian tidak tahan lama. Nah, untuk memperjelas materi hari ini, bisa kalian tanyakan di pertemuan kita di sekolah. Nah, kemudian akuntansi perusahaan jasa. Bisa kalian baca sendiri di sini pengertian dari akuntansi perusahaan jasa. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan dalam pelajaran saya. Saya akhiri, selamat pagi. Terima kasih telah menonton!